Intro Saudara dan saudariku yang dikasih Tuhan Salam sejahtera untuk Anda sekalian Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Yagobis TV Saudaraku, kita sekarang ini hidup di zaman yang mengedepankan prestasi Keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, serta status yang terhormat Itulah kenyataan yang banyak kita jumpai dan banyak kita hadapi di lingkungan hidup kita Apapun akan kita perjuangkan, apapun akan kita lakukan Untuk mengejar apa yang kita inginkan Memang benar juga, siapa yang tidak ingin berhasil dalam hidup ini Banyak orang berjuang untuk meraihnya Dan mereka akan merasa bangga dan gembira Bila berhasil mendapatkan apa yang mereka mau Seperti harta yang melimpah Mobil yang mewah Rumah yang megah Kedudukan yang berwibawa Hasil-hasil yang kelihatan seperti contoh tadi Memang selalu menarik dan banyak disukai orang Apakah itu yang sejatinya kita cari? Sudaraku Dalam minggu pekan biasa ke-17 ini Tuhan menyapa kita Lewat perumpamaan tentang hal kerajaan surga Saya ingin mengajak Anda sekalian Untuk merenungkan perkataan Tuhan Yesus Bahwa hal kerajaan surga itu Seumpama harta yang terpendam di ladang Yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi Karena suka citanya Pergilah ia menjual seluruh miliknya Lalu membeli ladang itu Harta yang ditemukan orang itu Berada di tempat yang tersembunyi Tidak semua orang tahu keberadaannya Yesus memberikan sebuah perumpamaan ini Karena kerajaan surga Tidak sama dengan kerajaan dunia Yang dapat dilihat dengan kasat mata Dari perumpamaan itu kita tahu Bahwa orang tersebut dipenuhi dengan suka cita Sampai-sampai berani Mengorbankan seluruh kepunyaannya Demi memperoleh harta yang sangat berharga itu Saudara-saudari yang terkasih Tanah Kalimantan ini Juga menyimpan begitu banyak harta Kekayaan dan keindahannya luar biasa Pemandangan alamnya Sungainya yang bening Ladangnya yang subur Dan alamnya yang permai Menjadi sumber penghidupan Bagi masyarakat setempat Hal tersebut mengundang banyak orang Dari berbagai daerah Untuk datang ke tempat ini Agar bisa bekerja Dan mendapatkan hasil yang berlimpah Kalimantan Selatan Terutama di kawasan Pegunungan Meratus ini Menjadi seperti tanah harapan Bagi mereka Karena di tempat inilah Mereka memperoleh pekerjaan Yang sulit mereka dapatkan Di kampung halamannya masing-masing Di antara mereka Ada yang sebagian pekerja di ladang Berkebun Mendulang emas Berdagang Atau menjadi karyawan-karyawati Suatu perusahaan Namun sungguh disayangkan Tidak semua orang Mampu melihat Kekayaan dan keindahan Alam kita ini Sehingga ada pihak-pihak tertentu Yang hanya mementingkan Dirinya sendiri Dengan mengeruk kekayaan Dan merusak Keindahan alam kita Tanpa memperdulikan yang lain Terutama penduduk peribumi Dengan kata lain Yang menjadi tujuan mereka adalah Keuntungan semata Meskipun harus mengorbankan Lingkungan alam Dan penghuninya Saudaraku Itulah sekelumit Persoalan yang kita hadapi Dan melalui perumpamaan ini Yesus mengingatkan kita Bahwa hal yang paling utama Yang perlu dicari Dan ditemukan Adalah Hal kerajaan surga Inilah kekayaan rohani kita Bukan keuntungan materi Bukan kenikmatan duniawi Kerajaan surga Diletakkan di atas Segala galanya Apabila harus mengorbankan Atau menjual Apa yang kita miliki Demi kerajaan surga itu Hendaknya Kita lakukan dengan bebas Dan penuh sukacita Karena kerajaan surga Merupakan Satu-satunya Kekayaan hidup kita Dan bukan yang lainnya Maka para saudara Hendaknya Kita tidak mudah tergoda Untuk sekedar mencari Kenikmatan duniawi Yang tidak abadi Meminta umur panjang Kekayaan Atau nyawa musuh kita Tetapi Mintalah hati Yang penuh pengertian Dan mampu Mengasihi Hati yang demikian Akan membawa kita Untuk semakin dekat Dengan Tuhan Dambaan hidup kita Sumber hidup Dan sukacita kita Saudara-saudari yang terkasih Marilah bersama-sama Dengan semangat kasih Kita berjuang Untuk mencari Dan menemukan Harta yang Paling berharga Dalam hidup kita Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Terima kasih